Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin Para sahabat, video kali ini adalah tentang Doa sebelum makan yang kadang terlupakan Doa sebelum makan, pada kali semua orang telah hafal Maka sejak kecil kita telah diajari oleh ayah ibu kita Untuk membaca doa, membaca bismillah sebelum kita menyantap hidangan Namun seiring dengan perjalanan waktu ketika kita telah berajak remaja dan menjadi dewasa Sebagian kita masih rutin mengamalkannya Namun sebagainya lain terkadang lupa membacanya Entah karena memang sudah benar-benar lupa Lupa bacaannya dan tidak hafal lagi Atau karena memang benar-benar lupa padahal masih hafal Atau karena saking laparnya sehingga lupa membaca doa sebelum makan Nah video ini dibuat dengan harapan yang masih rutin mengamalkannya Mudah-mudahan semakin istiqomah Yang lupa dan tidak hafal lagi Semoga bisa ingat kembali Yang sering lupa ketika mau makan Semoga tidak lupa Dan lupa lagi Dan bagi yang belum hafal Atau bagi yang belum tahu sama sekali Tetap doa sebelum makan Mudah-mudahan video ini bisa menjadi panduan Bisa menjadi pimpinan bagi siapapun Baik Doa yang sering kita baca Sebelum makan adalah Allahumma barik lana Fima ruzak uttana Wa kina azabanna Allahumma barik lana Fima ruzak uttana Wa kina azabanna Allahumma barik lana Fima ruzak uttana Wa kina azabanna Allahumma ya Allah Berkailah Makanan yang kau anugerahkan kepada kami Dan selamatkanlah kami semua Dari api neraka Yang perlu diperhatikan Barik lana Banyak dipanjangkan Dipaca panjang Kadang-kadang sering terjadi kesalahan Banyak dibaca pendek Yang tepat adalah Dipaca panjang Jadi dibaca Barik lana Bukan barik lana Di Allahumma barik lana Allahumma barik lana Fima ruzak uttana Wa kina azabanna Ini doa Doa sepuluh makan Yang sering kita amalkan Nah apakah Doa sepuluh makan ini Dijelaskan dalam hadis Rasulullah s.w.t Ada beberapa hadis yang menjelaskan Amalan apa saja yang Dilakukan Rasulullah s.w.t Ketika beliau akan menyantap makanan Yang pertama Hadis riwayat Imam Nasai Dalam kitab As-Sunnah Al-Kubroh Imam Nasai menyebutkan Amman kodaman nabiya s.w.t Diceritakan Diriwayatkan Dari sahabat Yang melayani Berkira nabi s.w.t Sama nasi nina Selama delapan tahun Andahu Bahwa sahabat tersebut Sama Rasulullah s.w.t Mayakulu Pernah mendengar Rasulullah s.w.t Membaca doa Membaca sebuah bacaan Iza qorroba ilaihi to'aman Ketika beliau disutuhi makanan Kola beliau membaca Bismillah Jadi Rasulullah s.w.t Ketika mau makan Beliau membaca Bismillah Kemudian Hadis yang kedua Disebutkan oleh Imam Nawawi Dalam kitab beliau Al-Azgar'an Nawawi Yang Pada bab Ma Yakulu Iza qorriba ilaihi to'amuhu Beliau menyebutkan Rawayna Si kitab Ibn Sunni Diruatkan kepada kita Di dalam kitabnya Imam Ibn Sunni An-Abdullah An-Abdillah Ibn Amr Ibn As Dari sahabat Allah Dari sahabat Abu Allah Ibn Amr Ibn As Bahwa Rasulullah s.w.t Bahwa Rasulullah s.w.t Membaca sebuah doa Ketika Ketika makanan disuguhkan kepada beliau Jadi Nabi SAW ketika telah disugi makanan Bersiap-siap untuk makan Beliau membaca doa Jadi ini bacaan doa beliau Ketika memakan Jadi warah sahabat Dari dua disini kita simulkan Bahwa doa yang biasa kita baca sebelum makan Telah sesuai dengan Rasulullah SAW Yaitu Pada kali selama ini kita hanya membaca Tanpa menambahkan Bismillah Maka sejak sekarang ini Sejak menonton video ini Kita ubah membaca doa sebelum makan Adalah Allahumma bariklana Fima rusakotana Wa kina azabana Bismillah Demikian para sahabat Mari kita amalkan Bacaan doa sebelum makan Yang telah ditutupkan oleh Rasulullah SAW ini Semoga apa yang dianugerahkan Oleh Allah kepada kita semua Menjadi berkah Dan menjadikan kita semua Semakin bersemangat dalam beribadah Dan juga semakin bersemangat dalam Bekerja Meraih rizki dari Allah SWT Demikian para sahabat InsyaAllah warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah berwarnafatu di akhirat Kurang lebihnya memaaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton